assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Oh ya kemarin ada permintaan dari salah satu teman kita dikomentar katanya minta tolong untuk digambarkan salah satu personal new boystore nah disini saya dan gambar salah satu yaitu Mingru ya ghibis paint nah seperti ini Oke disini saya kurangi opacity-nya dulu untuk gambar aslinya lalu saya mulai menggambar di layer 3 ini paletnya red warna yang sudah saya buat ya Oke kita ke layer 3 layer kosong saya mulai membentuk wajahnya dulu seperti ini Oke setelah itu saya isi warna menggunakan ember cat saya kurangi opacity-nya biar gambar aslinya tetap kelihatan ya Nah sudah jadi kira-kira seperti ini saya kurangi opacity-nya terlalu terang selanjutnya di layer baru saya akan mulai menggambar mata dulu untuk kuasnya saya pakai di pen kasar silahkan diatur untuk ketebalan besar-besar-kecil kuasnya ya Nah disini saya limpa lagi dengan warna coklat sekarang mendalaman matanya oke sudah jadi selanjutnya setelah ini oh ya untuk warna putih matanya belum ya sabar ini saya tambah sedikit lagi alisnya silahkan teman-teman atur stabilisatornya untuk montor kuncing alisnya di layer baru kemudian saya buat bagian dalam alisnya menggunakan warna coklat seperti ini setelah tertutup sepertinya nanti kita akan pindahkan ke bawah nah seperti ini oke sudah kita bisa membuat efek efek blur untuk menyambarkan warnanya nah matanya ini kita buat untuk warna putihnya ya saya blok seperti ini lalu isi dengan ember cat warna putih oke saya rotikan lagi menggunakan kuas sebelahnya juga nah sudah jadi selanjutnya saya ambil warna tepatnya di layer baru lagi kita buat untuk kulitnya ya yang ini buat garis-garis seperti itu jika sudah kita tetapkan ember cat untuk mengisi warna dengan cepat jangan sampai ada yang bocor ya garisnya harus tersambung agar catnya nanti pada saat menggunakan ember cat itu tidak keluar sehingga menutupi seluruh layer ya oke nah seperti ini jangan sampai ada yang bocor ya jangan sampai putus jarisnya itu harus menyambung agar warnanya tidak menyebar kemana-mana nah seperti ini nah itu ada berarti ada yang putus kalau sampai warnanya menyebar ke seluruh layer oke sudah jadi oke sudah jadi lapisan warna lapisan warna lagi nah disini layer baru saya buat kita akan membuat lapisan warna yang berbeda lagi tetap sama dengan warna kulit ya nah seperti ini jadi disini kita cuma menggunakan tentukan tentukan warna ini merupai warna ini merupai warna ini merupai gambar asli ini kita tentukan warna-warna ada gambar-warna gambar gambar ini oke oke lalu tekan handok cat untuk mengisi warna dengan cepat yang kecil-kecilnya boleh kita gunakan kuas untuk merapikannya ya nah seperti disini saya pakai kuas aja oke kira-kira seperti ini nah sambil diperhatikan sebelah mana lagi yang kira-kira butuh warna yang terang harus pipi sebelahnya lagi kayaknya disini kita tambahkan warna terang juga ya nah dibawah lehernya juga ini ada perna coklat yang agak gelap untuk bayangannya ya nah kira-kira seperti ini oke buat seperti itu dulu nanti langsung kita gunakan yang bercak untuk mengisi warna nah hilangkan dulu gambar aslinya lalu kita isi warnanya rapikan dengan kuas nah oke seperti ini jadinya selanjutnya kita buat layer baru lagi ya teman-teman ini disini saya akan warnain dairah hibung ini seperti ini ini nah saya double dengan warna yang agak mudah lagi ya nah sebentar nah disini saya gunakan warna yang agak mudah agar nampak agak mudah agak mudah oke nah disini saya kurang opacity gambar yang terang bagian TV nya tadi selanjutnya saya buat layer baru lagi oke oke teman-teman buat tutorial-tutorial gambar lainnya jika kalian tidak suka gambar seperti ini misalnya kalian ingin tutorial yang lain seperti gambar pensil di channel saya ini juga ada beberapa gambar pensil yang saya siapkan semoga kalian suka harapan saya kalian tetap berada di channel ini untuk belajar menggambar ya nah saya lanjut di daerah tibur lagi oh iya sekut kita membuat apa namanya gambar-gambar atau warna yang baru sebaiknya gunakan layer yang berbeda jangan ditumpuk dengan warna-warna lainnya agar bisa kita sesuaikan nanti pada saat ingin menyatukan gambarnya untuk pengambilan warna atau sampel warna kalian bisa ciplat saja dari warna aslinya nanti untuk penyesuaiannya kalian bisa apa naikkan atau turunkan opacity dari warnanya saya coba tutup dulu gambar semua gambar yang ada disini saya hilangkan gambar mata itu dicentang ya biar hilang nah seperti ini selanjutnya saya akan menggambar rambut lagi nah seperti ini ikutin aja garis-garis rambut yang aslinya ya ini wayar teman-teman jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ada saran atau masukan yang berarti untuk menunjang kemajuan dari channel ini silahkan tulis di bawah ya nanti saya coba pasti saya respon nah ini layer baru lagi ini untuk dalaman rambutnya agar warnanya bisa menyatu oke yang kecil-kecil itu boleh pakai kuas saja jadi atur kita rapikan menggunakan kuas oke jadi nah jika sudah kita buat layer baru lagi nah selanjutnya oh sorry disini kita coba disatukan dulu ya warnanya disini saya turunkan opacity nya nah seperti itu oke saya perhatikan dulu sedikit nah saya coba cari kuas yang menyerupai layer-ray rambut nah seperti ini kira-kira ya tes-tes dulu juga cocok kita gunakan nah seperti ini silahkan kalian atur stabilisator nya untuk membuatnya menjadi lebih fleksibel untuk membuatnya menjadi lebih runcing nah seperti ini saya coba cari jenis kuas dulu ya nah ini oke kita sekarang kita isi lembar kita isi bagian rambutnya menggunakan kuas yang menyerupai rambut ini oke nah hasilnya sementara seperti ini ya nah selanjutnya saya buat layer baru lagi disini gunakan warna yang lebih mudah oke disini turunkan opacity nya dulu nah kita akan buat di layer baru menggunakan warna yang lebih mudah ini ya oh sorry disini kita kuramkan dulu menggunakan efek kekaburan agar rambutnya lebih menyatu yang lebih mudah yang lebih mudah dikatakan itu nah kan hasilnya dia akan menyatu dengan layer yang layer rambut yang lainnya nah disini layer baru tadi kita akan membuat gambar rambut lagi dengan warna yang berbeda ya hitam agak sebiru biruan oke kita mulai oke kita mulai ikutin aja gambar aslinya nah gunakan warna yang lebih mudah lagi saya buat layer baru ya yang lainnya saya tutup dulu agar tidak mengganggu proses kita membuat rambut silahkan silahkan atur apa jika ingin membuat ujung kuas yang tidak ada rincang silahkan di atur stabilisatornya nah seperti ini kira-kira tidak usah terlalu banyak ya nah rambutnya sudah tertutup dengan layer rambut yang sudah kita buat yang berwarna hitam tadi oke yang segini aja setelah itu kita buka buka lagi layer nya kita aktifkan layer rambut yang lain jika sudah seperti ini kita tinggal gunakan efek ketaburan atau menghapus untuk membuatnya membuat gambarnya lebih nyatu atau lebih halus oke nah kalian boleh test-test disini untuk pilih menu menambahkan untuk membuatnya lebih cerah nah kalian boleh test-test disini untuk oke saya coba tampilkan semua lagi hasil sementara saya seperti ini sambil diperhatikan lagi ya gambarnya apa yang kurang gimana yang masih butuh kewarnaan sekarang coba bagian bibir lagi kita perbaiki lagi ya oke tutup gambar gapisan bibir yang lain kita akan mulai disini oke saya buka lagi untuk layer yang lain biar kelihatan silahkan diatur bagian opacity layer nya untuk silahkan menurunkan opacity nya jika ingin memudarkan atau menurunkan opacity jika ingin warnanya lebih cerah nah di layer yang berbeda disini saya tambah lagi ya oke saya atur ayo kita lanjut lagi yang terakhirnya sepertinya silahkan dihaluskan lembarnya agar lebih menyatu menggunakan efek kekaburan efek kekaburan atau boleh juga menggunakan penghapus yang lebih halus nah disini lagi saya gunakan efek kekaburan untuk membuat pinggiran-pinggiran gambar pinggiran-pinggiran warna lebih halus nanti saya tolong sedikit oke langsung diperhatikan langsung diperhatikan lagi disini kita menuju ke gambar baju ya buat line art nya dulu oh ya ini saya tidak gambar keseluruhan sampai ke bagian celana dan kaki ya karena akan memakan waktu lebih panjang jadi ini hanya contoh pembelajaran saja selanjutnya selanjutnya nanti kalian bisa lanjutkan sendiri gambarnya nah disini saya percepat saja untuk melakukan prosesnya sama saja saat kita membuat area wajah dan rambut tadi tapi untuk daerah baju ke bawah ini saya buat lebih sederhana saja nah seperti ini silakan kalian buat lebih detail ya disini saya buat lebih sederhana agar tidak memakan durasi terlalu panjang oke saya buat seperti ini saja saya buat bayangan bayangan yang simple saja ya oke teman-teman kira-kira seperti inilah hasil dari gambar Mingrui boy story yang saya buat kali ini saya harap yang request gambar ini tidak kecewa dan saya harap dia senang dengan hasil gambar yang saya buat terima kasih buat kalian yang masih tetap setia nonton tutorial menggambar yang saya sajikan di video ini ya buat yang baru join jangan lupa klik subscribe like videonya juga tekan tanda lonceng yang ada di bawah dengan begitu kalian akan mendapatkan notifikasi jadi setiap saya mengupload video-video tutorial-tutorial menggambar terbaru oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati